mantap moment ini dronenya memang bener-bener mantep ya recommended sekali menurut saya walaupun belum saya terbangin ini ya saya tahu ini dronenya bakalan bagus halo sobat youtube semua balik lagi di channel saya di drone bagus dan murah nah hari ini saya kedatangan sebuah paketan lagi ya paketan drone mini lagi yang kemarin saya beli di shopee dengan harga cuma 245.000 segera nah ini ya kemarin ini untuk pembeliannya 245.000 ya Nah dapat harga murah yang harga sebenarnya itu adalah 295.000 enggak tahu kenapa kemarin dapat diskon dari tokonya waktu pembelian 12-12 kemarin ya nah ini 29 295.000 jadi saya beli drone ini karena ini penasaran dengan ini ya ini claim dari seller ini kamera 2 megapiksel full HD ya jadi daripada penasaran ya saya beli ini aja ya dan kita akan buktikan apakah benar drone A2 ini mempunyai kamera 2 megapiksel dengan resolusi full HD oke kita akan langsung saja tapi sebelum unboxing seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung di channel ini subscribe dulu agar kalian nanti selalu mendapatkan informasi tentang drone-drone murah lainnya Oke kita akan langsung unboxing Bismillahirrahmanirrahim nah ini ya drone A2 untuk fungsinya kita akan cek di biasa 2.4 gyroscope 360 headless mode return to home auto take-off auto landing USB Oh ternyata A2 ini dari TXD ya drone TXD ternyata A2 Tenzin Tenzin ini artinya TXD ya kalau singkatannya ini drone-nya seperti biasa drone mini emote-emote ya ini saya pilih warna hitam untuk baterai sendiri ini dia sudah menggunakan baterai 3-pin ya dengan pengajasan Type-C USB kalau untuk kapasitasnya ini nggak terlihat karena ini ketutup pol sama casingnya jadi saya nggak tahu tapi daripada penasaran ya kita akan coba buka aja nah ini kapasitasnya ada 500 mili ampere ya ini baterainya 500 mili ampere eh dan yang kita dapatkan dari pembelian ini ini adalah holder buat HP 4 propeller pergat ya ya cuma dapat dua baling-baling cadangan split ya biasa dapat empat kalau untuk drone-drone mini seperti ini dan obeng seperti biasa kita bisa kita bisa pakai USB buat baterai untuk remote ini sangat minimal sekali tanpa banyak tombol yang aneh-aneh ya ini cuma ada di atas di bawah dan ini kita nggak tahu apa fungsinya Oke Kita akan close up dulu Dronenya ya Ini adalah drone A2 cam Dengan mata blok Matanya besar Terus di bawah ada tombol on off Dan kabelnya panjang sekali Terus ini ada lampu LED 4 biji di bawah Buat navigasi nanti kita Jika pengen bermain di malam hari Dengan Baterai slot Masukin Dengan garis biru di tengah Ini motor sudah memakai 716 Ini motor 716 Beda sama sky scanner kemarin Scanner scanner itu cuma memakai motor 614 Kita akan pasang Kita akan coba hidupkan dulu Mudah-mudahan drone nya normal Kita akan hidupin drone nya Terus remote nya Kita akan binding dulu Sudah terbinding Nah ini teman-teman Mempunyai 4 lampu LED di bawah Bagus sekali ya Jadi buat bermain di malam hari Ini sangat bagus sekali Oke kita akan koneksikan Oh vsepp ini memakai vsepp sobat youtube Saya pikir memakai mpcap Biasanya kalau vsepp ini memang dari hasilnya Biasanya lebih bagus ya Oke simpan Kita akan coba vsepp Nah Ini sepertinya benar ya 2 megapixel Karena ini bagus menurut saya Dan juga ini memakai lensa Seperti Punyanya Si clear Kayaknya seperti punya clear ini ya Dari ketajaman gambarnya ini Seperti Punyanya Coba lihat ya Ini lumayan cukup tajam Oh mantap Saya pikir Ini Cuma Claim dari Si Seller aja Ya Ternyata enggak ya Ternyata untuk hasil kameranya sendiri Ini Memang cukup bagus Oke Tetap ya Oke Nah kita akan tes untuk Penerbangan di indoor ya Bagaimana kestabilan dari drone ini Kita akan bisa tahu Untuk di dalam ruangan ya Saya hidupin dulu Mantap Maman Ini drone nya Memang benar-benar mantep ya Recommended sekali menurut saya Walaupun belum saya terbangin ini Ya Saya tahu ini drone nya Bakalan bagus Eh Saya akan hidupin Bending Terus kalibrasi Iya Mantep ya Mantep ya Mantep bro Dronenya Dronenya Mantep Dronenya stabil ya Stabil sekali drone nya Tanpa banyak bergerak ya Tidak 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 Kita akan tes top klip Oh baterai masih ya baterainya masih di bawah 50% ini lampunya berklip artinya baterai masih di bawah 50% ya jadi enggak bisa kita klik ini keunggulannya drone-nya A2 punya empat lampu LED di bagian bawah buat navigasi kita penerbangan di malam hari mantap sekali drone-nya juga punya power yang cukup kuat karena punya motor 716 F ini speed 1 ya speed 1 punya kestabilan juga yang cukup bagus A2 cam ini cara terimernya seperti ini ya buat YouTube setelah misalnya ini kan agak gerak ya agak gerak misalnya ke samping ke arah itu ya Nah kita tekan aja ini ini kan ke belakang terus ya kita tekan aja ini kali terus di tangan depan ya Nah sesudah dia diam baru kita pencet lagi sampai berbunyi Nah baru dia tetap nah sampai apa namanya remote-nya ini berhenti berbunyi burdip itu berarti sudah selesai proses streaming Oke nah ini baterainya habis ya tadi belum sempat di cest juga ini masih baterai dari sonornya sana Nah Oke sobat hidup tadi sudah kira tes untuk penerbangan di indoor ya sebentar dan dronenya sangat mudah sekali dikendalikan dan juga stabil untuk di dalam ruangan nggak terlalu banyak gerak kesana kemari dan dronenya punya power yang bagus sekali karena motornya sudah 716 ya dan min plusnya ini tadi punya lampu LED di bagian bawah ya buat navigasi kita bermain di malam hari buat mempermudah kita juga ya cukup itu aja dulu ulasan singkatnya ya nanti kita akan tes di luar ruangan jadi disitu ketahuan seperti apa hasil kamera yang sebenarnya dan juga bagaimana kemampuannya untuk menahan angin di luar ruangan ya Oke terima kasih sobat YouTube sudah menonton channel drone bagus dan murah sampai jumpa di video pengetesan selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh drone bagus dan murah drone A2 cam dari TXD dari video pengetesan selanjutnya oke Terima kasih.